Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel YouTube adairuswandi di depan saya sudah ada banyak komponen ya seperti itu nah di kesempatan video kali ini saya akan membuat seri nepolisi yang agak berbeda dari sebelumnya nah disini saya menggunakan eh dua buah IC ne555 ya di sini sudah saya jumper dengan kabel ya seperti itu nah ini untuk penampakan yang sebelum di jumper ya jadi IC ne55 555 ya yang 8 kaki seperti ini ya kelihatannya untuk kodenya ya saya menggunakan dua buah IC ne555 ya dan disini sudah saya jumper dengan dengan menggunakan kabel ya seperti itu nanti saya akan jelaskan ya untuk menjempernya dari kaki mana ke kaki mana dan disini sudah saya siapkan juga ada dua buah trim pot gimana disitu ada yang syarat 103 dan 104 ya Nah di sini eh saya sudah sediakan juga resistor yang 10 kilo ohm nah disini saya sudah sediakan juga ada dua buah resistor juga yang satu kilo ohm ya seperti itu dan selanjutnya disini saya sediakan kapasitor milar 22 ayah 2a 104 j dan ada kapasitor keramik 104 ya 100 nano dan disini saya sediakan juga untuk elko disitu terlihat 10 mikro 16 pol ya dua buah dan ini yang 100 mikro 16 pol jika anda suka dengan video ini bantu tekan like subscribe juga channel ade ruswandi dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel ade ruswandi nah disini lanjut kita jepit untuk IC nl55 nya nah di bisa dilihat ya di sebelah kanan atas untuk pin kaki-kakinya ya seperti itu itu ya disitu sudah saya jumper dari kaki nomor dua ke kaki nomor enam dan dari kaki nomor empat ke kaki nomor enam dan kabel nah ini untuk resistor yang satu kilo coklat hitam merah ya seperti ini saya sambungkan dari kaki nomor delapan ke kaki nomor tujuh dan ini untuk yang satu kilo lagi di sini saya saya solder dari kaki nomor tujuh menuju ke kaki nomor apa ya enam ya nanti ya dengan tersambung dulu ke trimpot ya Nah di sini saya akan menggunakan trimpot yang eh 104 104 itu 100 kilo ohm ya nah ini yang 100 kilo dari kaki yang satu dari kaki yang satu dari trimpot yang menuju ke resistor satu kilo ini saya akan hubungkan ke kaki IC nl55 ya dengan eh menggunakan elko dulu ya saya balik dulu nih untuk IC nl55 nya seperti ini biar gampang nah ini untuk elko nya saya solder dari bagian negatifnya ya ke kaki nomor lima dan positifnya ke kaki trimpot seperti ini oke ini sudah terhubung dan lanjut disini saya ambil jemperan dari kaki nomor enam disini saya akan jumper ke kaki trimpot ya disini saya arahkan dulu ke sini atau ke kaki elko ya seperti ini sama aja ya soalnya ini sudah terhubung seperti ini Oke ini sudah terhubung dan disini saya menggunakan resistor yang 10 kilo ohm dari kaki nomor tiga ya seperti ini Hai resistor yang 10 kilo dari kaki nomor tiga dan dan disini saya menggunakan kapasitor milar yang 100 Nano 2a 104 C Hai saya hubungkan dari kaki nomor lima menuju ke kaki nomor satu ya ini dari kaki nomor lima ya menuju ke kaki nomor satu oke seperti itu sudah terhubung dari kaki nomor satu ke kaki nomor lima ya seperti ini sudah terlihat jelas ya untuk penyambungannya nah kita ambil lagi untuk IC yang satu lagi sama ya untuk penjemperannya dari kaki nomor dua ke kaki nomor enam dari kaki nomor empat ke kaki nomor delapan ya ya terlihat ya di sebelah kanan atas disitu terlihat untuk pin-pin nya ya oke di sini saya sediakan resistor yang 10 kilo saya hubungkan dari kaki nomor 7 ke kaki nomor 8 nomor 8 ya ke kaki nomor 8 seperti ini atau dari kaki nomor 8 ke kaki nomor 7 sama aja nah ini untuk resistor yang satu kilo saya solder dari kaki nomor 7 yang terhubung terhubung ke resistor yang 10 kilo saya solder ya nah ini untuk trimpot yang 103 ini 10 kilo ya di sini saya solder ke kaki resistor nah disini untuk kaki yang satunya dari trimpot saya hubungkan ke kaki nomor enam ya ya ke kaki nomor enam seperti ini jangan sampai salah Hai dan kaki yang satunya lagi jangan sampai menyentuh ke kaki IC nomor lima ya enggak boleh menyentuh tuh saya eh benerin dulu ya tuh kaki trimpotnya ini bentar nah seperti ini aja ya jangan sampai menyentuh ya ke kaki IC nomor lima oke ya seperti ini nih ya tidak terhubung ya untuk kaki trimpot yang satunya Oke seperti ini lanjut kita ambil untuk kapasitor keramik yang 104 di sini 100 Nano ya saya hubungkan dari kaki nomor 1 ke kaki nomor 12 seperti ini Oke lanjut nah disini saya sediakan elko yang 100 mikro 16 pol nah ini saya solder dari kaki nomor tiga ya bagian positifnya Oke seperti ini Hai dan disini untuk kapasitor milarnya dua 104 j ya sama ini ini 100 Nano saya hubungkan dari kaki nomor enam dari kaki nomor enam yang terhubung ke trim pot seperti ini ya seperti ini lanjut disolder ke kaki nomor satu ya ke kaki nomor satu yang terhubung ke kapasitor kaki nomor keramik ya 104 ya yaitu yang 100 Nano Oke seperti ini Oke nih sudah terhubung semuanya ya jangan sampai salah kalau misalkan Anda mau buat di rumah untuk cara penyambungannya Kenia seperti ini nah jadi ini terlihat jelas ya tuh penyambungannya seperti itu nah lanjut ini untuk yang yang satu kita hubungkan ke rangkaian yang satu lagi ya seperti ini dari ujung resistor yang 10k ini di solder ke kaki IC yang kedua ya di bagi ke kaki nomor lima ya seperti ini ya Nah itu dari rangkaian yang pertama ya dihubungkan ke rangkaian IC yang kedua ya dari ujung resistor yang 10k ya seperti ini terlihat terlihat ya terlihat jelas ya Nah di sini saya ambil jemperan dari kawat tembaga seperti ini saya jemper dari kaki IC nomor satu ke kaki IC nomor satu yang sebelahnya seperti ini ini nanti untuk input tegangan bisa ya untuk input tegangan bisa ya untuk input tegangan dan ini untuk input tegangan negatifnya nanti ya dan ini saya ambil jemperan kembali dari kaki IC nomor 8 seperti ini ya dihubungkan ke kaki IC yang yang sebelahnya sama di kaki IC nomor 8 ya ini untuk input tegangan ya untuk input tegangan bisa menggunakan eh lima pol ataupun dengan menggunakan baterai lithium ya baterai lithium yaitu tipe 18650 itu bisa itu kalau misalkan fullnya itu kan 4,2 pol ya Nah seperti ini untuk hasil rangkaiannya ini sudah selesai untuk merangkainya seperti ini dan kita nanti hubungkan ke speaker dan ke tegangan ya sekarang saya ambilkan speaker kecil seperti ini nih tidak ada apa-apanya di dalamnya ya cuman speaker doang ini speaker kecil nah ini untuk bagian positifnya dari speaker saya solder ke kaki elko yang bagian negatifnya ya dan untuk ini untuk bagian negatif dari speakernya saya hubungkan ke kaki IC nomor 1 yang terhubung ke kaki nomor 1 yang sebelahnya ya di IC ini dari jemperan ya seperti ini dan sekarang kita ambilkan tegangan baterai bisa menggunakan baterai tipe 1850 ataupun bisa menggunakan eh tegangan lima pol ya dari adaptor atau powerbank nah ini untuk bagian negatifnya dan ini untuk bagian positifnya ya sebelah kiri yang warna merah dan ini sudah menyala seperti ini untuk rangkaian sirine nya ya nah sudah terdengar ya kayak mobil polisi lewat ini agak mirip-mirip ya seperti ini nah nah itu ya ini terlalu kenceng dan di sini kita bisa atur ya mau kayak gimana untuk mendapatkan suaranya ya putar-putar aja trim potnya gimana enaknya ya kita bisa eh apa gimana ya sesuaikan lah gitu ya untuk suaranya kita bisa sesuaikan tergantung kemauan kita ya seperti ini nah berbeda-beda ya suaranya nah gitu jadi untuk rangkaiannya ini berhasil kita buat sirine ya seperti ini dengan menggunakan IC ne 555 ya dua buah dengan dirangkai seperti tadi sudah menghasilkan suara sirine seperti ini yang sudah bisa diatur ya dengan menggunakan trim pot seperti ini ya mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai disini semoga bermanfaat untuk para penonton YouTube semuanya dan tak lupa pulang saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati